hai oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama SG channel pada kesempatan ini sekali ini masih lah masih kembali lagi tentang karburator kemarin ada yang tanya apa namanya kemarin kan penjelasan ngobang ini penguangan pernapasan lah pemerintah ini habis ini malah tidak ada yang tanya lagi lubang pembuangan karburator walah ini udah patah pakai ini aja nah ini sama aja ini lubang pembuangan Hai parburator Hai nah ini ada yang tanya Mas kalau ke lubangnya itu disumbat kalau lubangnya pembu yang bawah itu disumbat bagaimana itu salah kaprah bosku mohon maaf itu salah kaprah sepengetahuan saya kalau bisa lubang pembuangan ini jangan disumbat atau diarahkan ke atas misal benar ini dikasih selang dikasih selang begini gini tapi diarahkan ke atas beginilah ini bensin kan ndak bisa keluar daripada dikasih selang diarahkan ke atas mending dibiarkan begini saja kalau begini bisa jadi ini kemasukan air dan bensin pembuangan tidak keluar lebih baik ya daripada dikasih selang tapi diarah ke atas mending enggak usah itu aja terus kalau disumbat nah ini disumbat disini atau dikasih selang tapi ujung selangnya ini disumbat itu kalau menurut saya enggak bagus itu terus saya apa dampaknya nanti jadi tujuannya diadakan ben apa ini pembuangan bensin manakah lah disaat motor itu parkir itu parkir pelampung atau jarum pelampung itu bocor otomatis kan bensin dari tanki turun terus turun terus ke dalam karbu dalam mangkok kan enggak mau berhenti karena jarum pelampung bocor Hai teman-teman turun terus lah kalau pembuangan ini disumbat bensin kan enggak bisa keluar enggak bisa keluar ke sini bisanya hanya keluar ke dalam ke dalam ini ke dalam nozzle inilah kalau keluar dari sini kebanyakan nanti bensin bukannya keluar ke sini tapi malah masuk ke dalam mesin masuk ke dalam mesin sinilah kesini akhirnya masuk lubang intake masuk dalam mesin dan karena terlalu banyaknya bensin yang masuk ke dalam mesin nanti motornya itu jadi penamanya blebek lepek lah itu nggak mau hidup dihidupin itu enggak mau hidup karena kebanyakan bensin yang di dalam mesin jadi jadi waktu ngidupinnya harus di itu ya dipekep gini ini dipekep dulu biar keluar terus diselah-selah terus sambil dicok juga nggak apa-apa nggak usah dikontak tahu harus seberapa kali baru dikontak itu nanti Insya Allah udah hidup yaitu kalau ini pembuangan ini pembuangan ini disumbat atau selangnya disumbat dampaknya nanti ke motor yaitu bensinnya itu masuk mesin terus akhirnya nanti jadi apa namanya blebek lepek lepek moternya gitu kalau bisa ya dikasih selang gini aja ini tapi enggak usah ya biar bawah gini aja nggak apa-apa ini biar nggak ke bawah ini aja enggak usah ini ujungnya enggak usah disumbat ini enggak usah disumbat biarkan begini aja angka baiknya ini ujungnya dipotong lancip ini aja jadi biar nggak gampang kesumbat kotoran debu-debu mungkin Hai biarkan gini aja ke bawah ini kalau di atas buat ke atas begini dengan ada yang di nah diarahkan ke atas begini katanya biar enggak banjir benzinnya emang-eman lah itu salah seharusnya lemuk warbum banjir itu bukannya kok pembuangan ini jarakan begini tapi perbaiki apa namanya jarum pelampung sama rumahnya rumah jarum itu cuma disitu kalau banjir kalau setting pelampungnya udah benar tapi banjir ya ini jarum pelampung sama rumahnya bermasalah Hai otomatis ada fungsi fungsinya kalau nggak ada fungsinya nggak mungkin dibuatkan lubang pembuangan begini kan nggak mungkin bensin beli-beli ini kok dibuang gitu loh makanya karena daripada dampaknya itu tadi kan lebih baik buang bensin sedikit enggak mau paling berapa enggak banyak ini paling kalau Hai apa itu kalau abong apa itu segera tahu nggak banyak kalau nggak tahu ya banyak bosku bisa keluar bisa habis satu tangki itu bisa habis itu dari di jarum pelampung waduh terus lu masuk terus enggak mau berhenti karena bocor di luar pelampung ini keluar kalau ini sumpah ya masuk lagi ke sini mesin akhirnya motornya melebih ya bener-bener nggak apa-apa hidupnya juga masih bisa cuma apa namanya Hai butuh ngengkol itu berapa kali itu baru mau hidup ya paling mungkin tidak 10 kali lah 10 kali ini dipegap ini dicob itu gas penuh tapi kontak jangan on kontak dimatikan aja dulu Hai nanti kalau udah kontak baru di on dicoba Insyaallah nanti hidup tapi waktu pengengkolan Hai yang awal yang kontak mati tadi usahakan kran kran bensin yang dari Tengki itu ditutup aja dulu nggak apa-apa jadi biar bensin yang didalam itu keluar semuanya biar kosong lah istilahnya kosong bersih nanti kan mulai bensin segar kembali jadi lebih mudah untuk hidup gitu loh bosku daripada kalau bensin yang udah didalamnya yang udah terlalu banyak nanti pasti sulit hidup karena motor hidup itu Hai motor untuk hidup itu bensinnya dari pengabutan istilahnya bener dari sini itu bensin termasuk karburator kan masuk mesin itu dijadikan kabut bentuk kabut gitu jadi mudah meledak kalau terbentuk masih bentuk bensin ya apa namanya susah untuk hidup makanya motor kalau keborosan itu kan susah hidup bisa jadi kalau terlalu boros borosnya over bisa jadi susah hidup karena terlalu banyak bensin yang mengucur ke dalam mesin kalau yang bagus itu pengabutan semakin bagus pembakaran juga semakin bagus semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dulu semuanya khususnya para pemula bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum subscribe mohon semoga bosku ditonton di-like videonya di-subscribe di-share sebanyak mungkin semoga videonya bermanfaat oke bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap